Di pagi hari ada seorang cowok yang lagi tidur tuh Dia pun terbangun dan melihat jam dinding ternyata udah jam setengah tujuh dong Dia pun panik dan langsung buru-buru bersiap untuk pergi ke sekolah Tidak lupa dia berpamitan dengan orang tuanya dan juga kakeknya itu Dia memesan Gojek dan menunggu di pinggir jalan Setelah itu dateng nih Gojek yang bawa motornya itu keren banget guys Kemudian cowok ini pun langsung pake helm dan naik ke atas motor Cowok ini bernama Ilham guys Dia baru pindah sekolah ke SMA bakti Nusa Bangsa Dia pindah ke sekolah ini karena mau ikut tim basket yang terkenal di SMA itu Akhirnya dia pun sampe nih di sekolah Eh tapi dia malah jatuh dan bajunya sampe kotor gitu Semua orang yang melihat jadi pada ketawa guys Si Ilham jadi malu dan buru-buru lari tuh Sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Setelah Ilham terjatuh dan bajunya jadi kotor Dia pun tetap melanjutkan untuk masuk ke kelas Setibanya di kelas semua orang disana pada kaget dong Bahkan dia sampe diejek gitu guys Bel istirahat pun berbunyi Saat itu Ilham sedang makan di kantin sekolah Eh tapi tiba-tiba makanannya Ilham malah terjatuh Kasian banget Ilham pun langsung segera mengambilnya Dan memasukkannya kembali ke kotak makan miliknya Setelahnya Ilham mengambil duit dan buru-buru mau bayar nih Tapi sialnya dia malah dijailin sama geng anak nakal ini Dia juga diberitahu kalo anak baru harus membayar pajak kepada geng nakal itu Awalnya Ilham pun menolak untuk kasih uang kepada mereka Eh tapi dia malah dipaksa dan digeledah kayak gini dong Sialnya duit Ilham itu ketahuan dan diambil tuh sama si geng nakal itu Si Ilham pun memohon untuk jangan ambil uangnya Karena itu untuk ongkos pulang sekolahnya Tapi ya si geng nakal itu gak peduli sampai akhirnya lanjut part 3 Part 3 Ilham pun memohon untuk jangan mengambil uangnya Tapi si geng nakal itu malah membuli Ilham habis-habisan guys Mereka tidak peduli dan langsung meninggalkannya Si Ilham pun jadi sedih di dalam kelasnya Dia juga berpikir untuk melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah Tapi dia belum cukup berani untuk melaporkan geng nakal itu Dengan rasa bimbang dia pun berpikir kembali Dan akhirnya berniat untuk melaporkan mereka Ilham pun berjalan dan mencari ruang kepala sekolah Setibanya di depan pintu Ilham masih merasa gugup dan tegang untuk melaporkannya Ketika dia mau buka pintu Eh tiba-tiba tangannya itu dipegang sama ketua geng nakal itu dong Si Ilham langsung keringet dingin tuh Disitu dia dimarahin dan diancem-ancem guys Beruntung si Ilham berhasil kabur tuh Dan yang terjadi selanjutnya lanjut part 4 Part 4 Bel pulang pun berbunyi tuh Karena uangnya habis dipalak geng nakal Si Ilham pun jadi pulang naik bus sekolah Dia menunggu di halte bus di sekolahnya Tanpa dia sadari di sebelahnya ada siswa lain yang juga sedang menunggu bus Siswa itu akhirnya bertanya kepada Ilham Kenapa dia naik bus sekolah Si Ilham pun menjawab Kalau uangnya itu hilang Makanya dia jadi naik bus sekolah yang gratis Ketika lagi mengobrol Tiba-tiba bus sekolah pun dateng nih Mereka berdua jadi naik bus dan duduk di kursi yang bersebelahan Disana mereka pun saling berkenalan Siswa itu bernama Aras Dia ternyata pemain basket cadangan di tim Flyvelas Dia juga menjelaskan ada satu tim basket yang bernama Dark Cops Tim ini adalah tim terkuat di sekolah Tim Flyvelas dan tim Dark Cops ini adalah musuh bebuyutan Mereka sering berantem dan berebut kejuaraan dalam suatu pertandingan Mendengar hal itu Ilham pun jadi tambah takut dengan geng nakal itu Dan akhirnya lanjut part 5 Part 5 Keesokan harinya Ilham pun mengambil uang di celengannya Dia pun menaruh uangnya itu di sepatunya Biar geng nakal itu tidak mengambil uangnya lagi Tapi di sekolah tetap aja guys Geng nakal itu tetap tahu dan mengambil uang miliknya Keesokan harinya Ilham pun mengambil lagi uang dari celengannya Kali ini dia menaruh uangnya di celana dalamnya Dan bener dong pas di sekolah geng nakal itu tidak tahu Tapi Ilham malah dibully dan sampai ketakutan di pojok WC Beruntungnya uang Ilham kali ini itu selamat guys Ketika pulang sekolah Ilham berjalan dengan rasa sedih dan duduk di bangku halte sekolah Bus sekolah pun dateng nih Tapi Ilham malah menyendiri dan duduk di kursi lain Aras pun langsung menanyakan kepada Ilham Dia juga bertanya ada apa dengan Ilham yang sebenarnya Si Ilham pun menjawab kalau dia sebenarnya tidak suka naik bus sekolah Dia juga bercerita semuanya kepada Aras Kalau sebenarnya uangnya itu tidaklah hilang Tapi dia selalu dipalak oleh geng nakal dari tim Dark Cops itu Dan akhirnya lanjut part 6 Part 6 Karena Aras selalu bertanya kepada Ilham Akhirnya Ilham pun menceritakan semuanya kepada Aras Dia bercerita kalau uangnya itu selalu dipalak oleh geng nakal dari tim Dark Cops Mendengar hal itu Si Aras pun tidak terlihat kaget Karena dia sudah terbiasa dengan berita seperti itu Karena ternyata sebelumnya juga ada korban yang sama seperti Ilham Setelah itu Aras pun memberi dukungan kepada Ilham untuk jangan diam saja Aras juga mengajak Ilham untuk masuk eskul basket Tapi ternyata Ilham sudah terlanjur masuk ke eskul cheerleaders guys Mendengar itu Aras jadi kaget dan langsung terjungkal dong Tapi Aras tetap mendukung Ilham dan menyuruhnya untuk keluar dan masuk ke tim basket yang bernama Nubles Itu semua biar Ilham bisa belas dendam kepada geng nakal dari tim Dark Cops itu Tamat